Intro Hai Youtube Senang bisa bertemu lagi di workshop Jon Arief Hari ini saya senang sekali sebab hari ini di workshop saya Kedatangan alat yang sudah lama saya inginkan Nah biasanya kan saya selalu mereview alat-alat atau power tool baru ya Tapi kali ini yang saya review adalah alat yang bekas pakai Dan tergolong alat yang sudah berumur Nah alat yang akan saya review adalah ini Ini adalah mesin bore fries atau mesin milling manual Nah bagi yang belum tahu apa itu mesin milling manual Nanti akan saya jelaskan lebih detail kegunaan dan kelebihannya Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh viewer saya Yang secara langsung ataupun tidak telah men-support channel Jon Arief Baik melalui Paypal ataupun direct kepada saya Dan akhirnya saya dapat membeli mesin milling ini Walaupun bukan milling yang baru Dan ini adalah bore fries yang cukup tua Dengan bodi yang cukup kokoh Dia menggunakan metal casting Jadi cukup berat dan cukup kuat Mungkin kalau dilihat dari segi kepresisiannya Dia masih bisa diandalkan Sudah saya ukur tingkat kepresisiannya masih bagus Dan ke depan mungkin saya akan merestorasi Kembali ke keadaan posisi baru dari pabrik Oke tidak berhenti sampai dengan hanya membeli mesin milling ini Sebetulnya masih banyak aksesoris Yang harus kita beli Sebab apa tanpa aksesoris tersebut Mesin milling ini tidak akan bisa bekerja Sesuai dengan apa yang kita inginkan Jadi aksesoris pertama yang wajib adalah ragum Ini adalah ragum yang saya punya Ini adalah ragum 6 inch Jadi ragum tidak sembarang ragum kita beli Ini bukan ragum untuk kerja meja kerja Jadi ragum yang kita beli adalah ragum khusus untuk mesin milling Sebab apa? Dari tingkat kepresisian sama kekuatannya beda Maka dari itu ragum untuk mesin milling biasanya harganya lebih mahal Harga di kisaran 1,5 sampai dengan 2 juta untuk ukuran 6 inch Untuk ukuran ragum itu tergantung dari mesin yang Anda miliki Kebetulan saya pakai yang jarak kerjanya 32 dari arbor sampai dengan cross table Jadi saya memilih 6 inch Ini adalah maksimal yang bisa saya pakai untuk mesin milling saya Jadi ada ragum itu macam-macam Ada ragum yang 4 inch, 5 inch, 6 inch, 8 inch Dan ragum jenisnya pun banyak Ada ragum yang bisa tilting atau bisa melakukan pekerjaan kemiringan Dan ragum yang bisa diputar Nah kebetulan ragum saya adalah ragum fix Dan aksesoris berikutnya adalah aksesoris seperti tool holder Jadi tiap mesin punya tipe beda-beda Yang saya miliki adalah tipe MT3 atau MTB3 M12 Sebab dia menggunakan drat Penguncinya M12 Nah dan mesin milling ini bisa digunakan juga untuk milling ya Yang jelas untuk milling Yang kedua bisa digunakan untuk pengeboran Jadi Anda bisa menggunakan chook bor Dari ukuran 20, 16, ataupun 13 pun ada Tinggal kita sesuaikan untuk arbornya Arbor sesuaikan dengan mesin millingnya Dan ini adalah face mill Ini sudah terpasang Jadi sistemnya adalah Ini adalah face mill Jadi face mill itu ada banyak jenisnya Jadi ada face mill, ada fly cutter, ada end mill Dan kebetulan saya sudah membeli untuk tool holder end mill Ini adalah end mill Kita sudah, saya sudah membeli cuman tool holdernya belum sampai Sampai dengan sekarang Ini adalah kolet Dan end mill ini akan masuk kolet Sesuai dengan ukuran batang asnya Jadi kalau kita menggunakan end mill 12 mili Kita harus membeli kolet ukuran 12 mili Dan ini nantinya dimasukkan ke tool holder Bukan yang seperti ini Hampir sama seperti ini Cuman ada lagi Kebetulan saya sudah membelinya Cuman barang itu belum sampai di box shop saya Oke jadi jenis-jenis aksesorisnya Untuk mesin milling ini sangat banyak Kalau saya jelaskan satu persatu Akan sama Akan membutuhkan waktu yang sangat panjang Jadi untuk tool holder ini Pemasangannya cukup seperti ini Di dalam sini Jadi ada as panjang Nah as panjang Ini adalah pengunci atau pengikat dari tool holder ini Di sini ada dread M12 Jadi ini dimasukkan dari atas Setelah dimasukkan kita putar untuk baut panjangnya Sampai dengan dia berhenti Tapi jangan dikencangi Yang kita kencangkan adalah mur ini Nah jika mur ini kita kencangkan Maka tool holder akan naik ke atas dan rapat Jadi ini kita bisa gunakan untuk pengeboran Saya suka pengeboran menggunakan mesin milling Adalah karena tingkat kepresisiannya yang tinggi Dan dia tidak goyang Dia tidak goyang Table-nya sendiri juga tidak goyang Tidak seperti kalau kita menggunakan drill press 16 mili ataupun 13 mili yang jelas akan banyak goyangan Di sini Anda bisa lihat perputaran chuck yang sangat stabil untuk chuck bornya Oke jika kita gunakan chuck untuk bor Ini adalah chuck 16 mili Kita fungsikan dia sebagai bor Maka ada di sini ada dua knob ya Dua handle Ini model knob putar Dan ini model handle Ini sebetulnya untuk kita fungsikan sebagai drill press Jadi ini kita fungsikan sebagai drill press Kita tinggal tarik Untuk membuka penguncinya Setelah kita tarik kita turunkan Dan ini kita fungsikan sebagai drill press Untuk penguncinya Untuk penguncinya sebagai milling Menurunkannya dia stacknya lebih pelan ya Jadi kita kunci dulu seperti ini Ini terkunci Kita tinggal knocknya kita putar Dia akan turunnya lebih pelan Ini fungsi untuk milling Jadi kita bisa menurunkan tingkat kedalaman pada saat proses milling Jadi ini Kalau kita balikkan seperti ini Terus kita tarik Kita tarik seperti ini Dia berfungsi sebagai drill press Dan kita menurunkannya lebih cepat Dan ini tidak berfungsi Setelah kita tarik ini Gear yang ada di dalam ini terlepas Dan dia tidak berfungsi Nah selanjutnya ini adalah crossing table nya Ini adalah sumbu X dan Y Jadi ini bisa kita gerakan Dalam membeli mesin milling second Yang perlu Anda perhatikan adalah Kondisi dari bantalan untuk crossing table Jadi dia harus tidak ada pergerakan Atau goyangan Baik ke kiri ataupun ke kanan Kedepan ataupun ke belakang Jadi ini adalah bantalan Ini adalah bantalan Ini usahakan halus Walaupun dia ada guratan Paling tidak dia tidak sampai dalam Atau membentuk coakan di tengah Jadi cross table ini tetap akan stabil Jika kita gerakan ke kiri ataupun ke kanan Dan ke depan ataupun ke belakang Milik saya ini masih lumayan Walaupun dia sudah ada goresan Tapi dia masih benar-benar layak pakai Pergerakannya pun halus Dan itu yang wajib Anda Perhatikan pada saat membeli Mesin milling second Karena cross table ini Adalah salah satu Fungsi yang paling vital Selain Arbor ini Dia harus center dan tidak ada gerakan Tidak ada goyangan Dia harus benar-benar fix Dan stabil Jadi karena ini adalah Barang bekas pakai Jadi saya akan mempertanyakan Kesentran dari As putarnya Jadi arbor putarnya Ini Apakah dia masih center Karena jika dia bergeraknya Banyak Itu saya rasa Milling seperti apapun Itu tidak akan bisa center Di sini saya menggunakan dial gate Ya Untuk alat ukurnya Jadi kita lihat pada saat dia berputar Poros ini Apakah dia masih center Kita cek Nah gerakannya dari jarum ini Tidak terlalu signifikan Dia hanya 0,002 Jadi saya rasa Ini cukup bisa dipertanggungjawabkan Untuk tingkat Kepresisian dan Center asnya itu masih Berputar dengan Sempurna Tanpa dia Terjadi goyangan Jadi saya rasa ini masih cukup layak Untuk dipergunakan Saat ini saya akan mengukur Level dari Cross table ini Di sumbu X Abubah Dari angka ini Kalau goyang mungkin iya Karena ini sudah Tidak baru Jadi Di sini ada Sedikit Luka-luka sedikit Jadi dia akan bergerak Tapi paling tidak Dia stabil Coba kita lihat Dia ada gerakan Tapi dia tetap stabil Di posisinya Tidak ada Kenaikan posisi Sudah bisa dikatakan Bahwa meja ini Sudah level Untuk sumbu X Nah kita akan coba Sumbu Y Sebab saya tidak bisa Mengukur ke sini Akhirnya akan saya letakkan Satu plat Untuk bisa mengukur Sumbu Y nya Ini adalah besi plat Ini besi plat Yang saya Miling Di tempat Perusahaan Miling besi Jadi besi ini Sudah bisa dipertanggungjawabkan Karena besi ini Adalah hasil proses Dari mili Karena sudah limi Lama saya tidak Pergunakan Sebetulnya ini Untuk projek Belt grinder Jadi ini Saya akan Saya taruh Di sini Kita lihat Mulai dari sini Ya Nah bisa kita lihat Di sini Artinya Sumbu Y ini Sudah lumayan Presisi Walaupun tidak 100% Tapi ini Sudah Lebih dari cukup Bisa anda lihat Di sini Bahwa Posisi cross table Sudah presisi Dan Proses selanjutnya Saya akan mencoba Untuk Meratakan Menggunakan face mill Untuk permukaan Atas dari Ragum Atau face ini Sebab saya Membutuhkan face ini Bekerja Sepresisi mungkin Jadi saya akan Meratakan permukaannya Sebetulnya Sebetulnya bahan Dari bibir Ragum ini Atau rahang Ragum ini Bahannya Dari Metal Yang Berbeda Dia agak Sedikit Keras Bisa dilihat Dari Warna Kilapnya Dia lebih Mengkilap Dan terlihat Memang lebih Keras Ketimbang Bodi Dari ragum Itu sendiri Makanya Diusahakan Disini Menggunakan Pendingin Disini Saya menggunakan Bromus Agar Mata Mata Miling Atau Mata face mill Ini Akan Lebih Awet Jika kita Menggunakan Pendingin Karena Adalah Termasuk Bahan Yang Cukup Keras Biasanya Untuk Bibir Rahang Ragum Ini Dia Bahannya Hampir Sama Dengan Tool Steel Tool Steel Adalah Bahan Yang Dipergunakan Untuk Peralatan Potong Dan Untuk Menaik Turunkan Kepala Ini Kita Menggunakan Tuas Yang Ada Disini Dan Ini Adalah Tuas Bikinan Sendiri Jadi Bawaan Fabriknya Mungkin Tidak Seperti Ini Buatan Sendiri Kita Tinggal Putar Seperti Ini Untuk Menaikan Dan Menurunkan Seluruh Kepala Ini Beserta Motornya Jadi Ini Akan Naik Jika Kita Putar Kanan Dan Naiknya Pun Sangat Halus Jadi Makanya Butuh Banyak Tenaga Untuk Bisa Memutar Ke Atas Dan Ini Naiknya Sangat Halus Sedikit Demi Sedikit Karena Mungkin Disini Ada Gearbox Gearbox Mungkin 1 Banding 10 Atau 1 Banding 20 Saya Sendiri Kurang Tau Oke Dan Selanjutnya Adalah Untuk Bisa Merubah Kecepatan Dari Putaran Itu Ada Disini Ini Adalah Kunci Untuk Mengendorkan Tension Dari Belt Pulley Jadi Tuas Ini Adalah Untuk Mengendorkan Tension Dari Belt Pulley Ini Jadi Kalau Kalau Kita Ingin Merubah Kecepatan Kita Tinggal Merubah Posisi Pulley Disini Ada Pulley Yang Bentuknya Piramid Disini Ada 3 1 2 3 4 5 5 Pulley Disini Ada 1 2 3 4 Sama 5 Juga Jadi Dia Ada 5 Bentuknya Seperti Pulley Bertumpuk Ini Pada Saat Kita Tekan Seperti Ini Posisi Pulley Yang Belakang Ini Akan Maju Kedepan Nah Disini Kita Bisa Rubah Posisi Belt Anggap Saja Kita Kepingin Merubah Jadi Speed Yang Paling Rendah Oke Setelah Sudah Terpasang Sesuai Kita Kembalikan Lagi Tuas Kedepan Dan Dia Akan Mundur Dan Kita Harus Cek Untuk Ketegangannya Jangan Terlalu Tegang Oke Kita Lihat Putarannya Putarannya Lebih Pelan Ketimbang Yang Awal Tadi Oke Jadi Itu Tadi Adalah Sekilas Tentang Cara Kerja Atau Cara Pengoperasian Dari Board Frees Atau Milling Ini Jadi Ini Ini Adalah Milling Manual Dan Itu Kalau Dari Segi Worth it Atau Tidak Saya Membeli Milling Ini Tergantung Penggunaan Buat Anda Kalau Saya Suka Membuat Peralatan Kerja Karena Untuk Membuat Alat Kerja Alat Kerja Atau Pun Jik Nomor Satu Yang Wajib Kita Kita Perhatikan Adalah Presisi Dan Presisi Dalam Pembuatan Alat Kerja Atau Jik Itu Adalah Harga Mati Jadi Memiliki Mesin Milling Seperti Ini Sangat Banyak Membantu Saya Untuk Tingkat Pekerjaan Yang Membutuhkan Presisi Tinggi Dan Kalau Dibilang Worth It Atau Tidak Ya Ini Worth It Walaupun Harga Bore Fries Atau Milling Ini Tergolong Cukup Mahal Walaupun Bekas Pakai Jika Anda Ingin Tahu Berapa Harga Saya Membeli Ini Saya Membeli Ini Sebelumnya Saya Sudah Searching Di Facebook Marketplace Kebetulan Kisaran Harga Untuk Bore Fries Ini Adalah Kisaran Dari Mulai Angka 12 Juta Sampai Dengan 17 Juta Itu Untuk Yang Versi Manual Dan Tergantung Kondisi Dan Tergantung Ukuran Jadi Bore Fries Ini Ada Ukurannya Ada Macam Ada Yang 16 Ada 32 Ada 45 Semakin Besar Dan Semakin Tinggi Bidang Kerjanya Dan Semakin Panjang Untuk Cross Table Itu Macam Macam Harganya Dan Itu Bervariasi Kalau Untuk Yang Manual Ini Biasanya Cross Table Lebih Pendek Dan Dia Tidak Terlalu Tinggi Juga Ini Lebih Berguna Bagi Saya Daripada Saya Harus Membeli Drill Press 16 Mili Tadinya Saya Kepingin Beli Drill Press 16 Mili Saja Ternyata Saya Pikir Pikir Lagi Dengan Mengeluarkan Uang Anggap Saja 6 Sampai 8 Juta Untuk Drill Press Baru Merek Westlake Saya Lebih Baik Membeli Bore Fries Milling Manual Tapi Saya Mempunyai Banyak Fungsi Oke Sampai Disitu Review Untuk Bore Fries Atau Milling Second Milik Saya Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Saya Harap Anda Menyukainya Tunggu Project Project Saya Selanjutnya Terima Kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax